Oke kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengukur MOSFET Ini adalah MOSFET tipe N ya Untuk tipe P nya caranya tidak jauh berbeda Nanti akan saya kasih tau bagaimana cara mengukur MOSFET Ini MOSFET yang di ISP Aeromodeling Atau teman-teman suka bikin drone atau pesawat RC Jika mengalami kerusakan DSC atau MOSFET Cara mengukurnya atau mungkin di power ampli yang menggunakan MOSFET Cara mengukurnya belum tahu Nah disini akan saya bagikan cara mengukur MOSFET Menggunakan multimeter analog atau multimeter digital Nah dapet saya disini menggunakan digital Untuk skalanya Kalau digital kan dia langsung muncul angka Kalau yang analog mungkin yang pakai jarum Untuk skala yang di analog Letakkan di skala 1 ohm atau di 10 kilo ohm Nah disini saya menggunakan yang analog Nah untuk pin nya disini tipenya ini P0603 ya Dan ini pin kaki G D S Ini guide, drain dan source Ini adalah jenis tipe R Ini adalah ada 4 Ini enggak tahu yang rusak yang mana Yang bagus yang mana Ini saya campurkan Enggak tahu Ini masih yang saya copot dari sini Karena ini rusak Nanti akan saya perbaiki Enggak tahu yang rusak yang bagian sini Tadi apa yang Saya enggak tahu Ini ada 6 biji Dan yang 2 nya sudah kebakar Ini masih bagus atau tidak Akan kita tes Bagaimana cara mengukurnya Kita pisahkan dulu Kita gunakan yang 1 ini Untuk pin nya Kita mengukurnya terserah aja dulu Pin kaki yang mana Oh iya Ini adalah simbol Mosfet tipe N dan Mosfet tipe P Kalau tipe N nya itu Panahnya itu yang arah ke dalam Yang seperti ini Ini panahnya ke arah dalam Nah ini Mosfet Tipe N yang akan kita ukur Sekarang Dan ini tipe P Yang arah panahnya keluar Mungkin bisa teman-teman Sudah tahu ya Oke untuk Kita ukur dulu Multi tester nya Jalan atau tidak Oke jalan ya Ada nilainya Mungkin kurang kelihatan Akan saya pisar lagi Untuk pengukurannya Terserah aja dulu Yang di bagian Apa namanya Proc nya ini Kita taruhkan Disini adalah Pin gate G Ini G D S Oke Ini G D S Kita taruh aja Terserah dulu Kita ukur Tidak ada nilai Kita taruh di bagian tengah Yang merahnya Yang merahnya Juga tidak ada nilai Kita pindahkan ke arah sini Ada nilai Atau mungkin teman-teman juga Yang bagian tengahnya ini Di bodi baling belakang juga bisa Oke ada nilai ya Coba kita Balikan Yang merahnya Ke arah S Dan merahnya Ke D Tidak ada nilai Nah Untuk mengetahui Ini Dibilang masih Dalam keadaan Masih bagus Untuk memastikannya lagi Kita cari yang Jalan Oke Kalau yang tipe P Ini bisa teman-teman Tahan Disini kan ada nilainya Teman-teman tahan Dan teman-teman Hubungkan tangan teman-teman Sama yang warna hitam Dengan yang Tipe Ini G nya G sama D Dihubungkan Menggunakan Tangan Kalau nilainya naik Ada responnya Berarti itu dalam keadaan Masih bagus Kalau yang Itu yang tipe Tipe P ya Kalau yang tipe N Dia kebalik Misalkan disini kan dia Udah jalan Terus dipindahkan Yang warna merah Kesebelah Sini Nah disini Tidak ada nilai yang jalan Oke Akan saya sentuh Yang warna merah Sama Pin S nya Disini agak ribet Ini yang warna hitam Ini yang jalan tadi ya Oke Ini yang jalan tadi Ini ada nilainya Dan akan saya taruh Yang merah Ini yang G nya tetap Yang merah Akan saya taruh Di G Ini tidak ada nilai Dan Dan akan saya sentuh Disini saya menggunakan Carter Mungkin ini penghantar Juga bisa Saya sentuh Di bagian S nya Belum ada nilai Dan saya akan sentuh Yang berwarna Merah Kabel yang warna merah Disini Oke ada nilai Berarti itu responnya Masih bagus Akan saya lepas Ini tidak ada hubungan ya Ini pin yang disini Oke Itu Seperti itu Dalam keadaan Masih Bagus Nah disini ada nilai responnya Oke Disini tidak Berhubungan ya Kalau Tangan kita Kita kenakan G ini Biasanya ada nilai Ini bukan Tipu-tipuan Karena memang ini Cara Untuk Mengukur Mousepad nya Ini dalam keadaan Masih bagus Kalau dalam keadaan Yang tidak bagus itu Dia sudah ketahuan Teman-teman Kita ukur aja Langsung di bagian sini Dia ada nilai Berapapun nilainya Berarti itu sudah konslet Tuh Disini saya ukur Ini yang Sudah konslet ya Tuh Ada nilainya langsung Saya balikkan Kabelnya Juga ada nilainya Saya ukur disini Juga ada nilainya Saya ukur disini Juga ada nilainya Ini sudah dipastikan Mousepad nya Sudah Rusak Dan Tipe-tipenya Macam-macam Yang penting Kalau Dari yang Pertama tadi Saya jelaskan Ataupun ukurannya Seperti itu Berarti Mousepad teman-teman Sudah dalam keadaan Bagus Masih bagus Sekarang ini Sekarang ini Kan kita Cotes lagi Oke Nah ini yang Tidak jalan Ini yang masih bagus Tadi ya Ini ada Satu lagi Jatuh Ini sebentar Oke Ini ada Empat Bisa teman-teman Lihat Disini Ini Tidak tahu Yang Ini saya Acap Yang rusak Yang mana Yang bagus Mana saya Belum tahu Ini Satu Dua Tiga Empat Oke Kita Ukur Sebelah sini Dulu Wah Ini Sudah Dipastikan Ini Sudah Konslet Kita Pindahkan Oke Ada Nilainya Konslet Ini Sudah Konslet Ini Tidak Bisa Dikunakan Lagi Oke Kita Buang Dan Ini Juga Sudah Konslet Berarti Ini Tidak Bisa Digunakan Lagi Oke Seperti Ini Konslet Dan Akan Kita Ukur Ini Oke Berarti Tidak Ada Pergerakan Tidak Ada Nilai Kita Pindahkan Sebelah Sini Tidak Ada Nilai Kita Pindahkan Yang Hitam Sebelah Sini Tidak Ada Nilai Oh Ada Nilai Dan Kita Balik Tidak Ada Nilai Dan Nilai Itu Cuman Satu Satu Kaki Oke Tidak Ada Nilai Tidak Ada Nilai Dan Tidak 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 Nilai Nah Sekarang Tadi Yang Jalan Yang Ini Oke Nah Yang Merah Kita Pindahkan Kita Tahan Dan Kita Gunakan Carter Kita Sentuh Oke Ini Saya Tahan Dan Saya Sentuh Di Bagian Oke Lepas 0 Sentuh Jalan Lepas 0 Sentuh Jalan Berarti Dia ada Ngerespon Berarti Mosfet Masih Bagus Berarti Dalam Rangkaian Ini Ada 6 Cuman 2 Dalam Keadaan Masih Bagus Oke Tidak Apa Oke Mungkin Itu Saja Untuk Cara Pengukuran Mosfet Jika Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Comment Di Kolom Kommentar